Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala merbahaya malah petaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Oke disini saya baru tau guys ada sebuah video Dimana ada 5 kartun yang memang dikatakan diharamkan Tampil ataupun tayang di Malaysia Dan saya gak tau alasannya apa apakah ada unsur-unsur apa saya juga kurang tau guys Nah disini langsung dibahas oleh abang ikram daripada KopiKopiGo Channel Jangan lupa guys untuk di like share komen dan subscribe nya kepada KopiKopiGo Channel So langsung saja guys saya sudah penasaran apakah teman-teman sudah tau ya kan 5 kartun ini memang diharamkan di Malaysia Coba komen guys adakah film-film kartun yang lain yang mungkin tidak disebutkan disini Tapi teman-teman tau bahwasannya itu tidak boleh tampil ataupun tidak boleh tayang di Malaysia So langsung saja guys saya sudah penasaran sekali kita tonton videonya Hai guys selamat kembali ke KopiKopiGo Banyak pihak yang cuba mempengaruhi minda kanak-kanak dengan agenda ataupun propaganda Dan cara yang terbaik ialah untuk memberikan pesanan tersebut di dalam film animasi yang akan ditonton oleh kanak-kanak Dengan itu ada di antara film-film animasi ini yang telah diharamkan sebab ia merbahaya Daripada film yang mempaparkan agenda LGBTQ sehinggalah film yang menyebarkan propaganda China Boleh menyebabkan ketegangan di antara negara di Asia Tenggara Itu adalah perkongsian kita pada hari ini Ini adalah 5 film animasi yang diharamkan dan kenapa 5. Lightyear Agenda LGBTQ Disney Disney dan agenda LGBTQ memang sudah sepati Ada sahaja cara mereka untuk menyelitkan elemen ini di dalam kartun kanak-kanak terbitan mereka Untuk mempengaruhi minda kanak-kanak Contohnya film animasi Lightyear yang ditayangkan pada tahun 2022 Pada asalnya karakter utama Lightyear iaitu Buzz Lightyear berasal dari film animasi popular Disney Iaitu Toy Story Karakter ini sangat popular di kalangan peminat sehingga ia diberikan film animasinya sendiri Dikenali sebagai Lightyear Lightyear menceritakan kisah penjelajahan Buzz Lightyear dan rakan ranger angkasanya yang lain Untuk melawan Emperor Angkasa yang jahat dikenali sebagai Zed Antara salah satu babak di dalam film animasi ini Memaparkan seorang karakter wanita yang mencium istrinya Di babak yang lain pula mereka berpelukan sambil mengendong seorang bayi Terang lagi bersuluh film Lightyear ini pro kepada hubungan sejenis sesama wanita Satu pandangan yang ekstrim Apatah lagi kalau ia dipaparkan di dalam film animasi bertujuan untuk kanak-kanak Dengan penayangan watak LGBTQ ini ia telah diharamkan di 14 buah negara Kebanyakannya dari negara Timur Tengah dan negara Asia Tenggara Termasuklah di Malaysia Di sesetengah negara seperti Singapura Walaupun ia ditayangkan Lightyear diberikan rating untuk tayangan kanak-kanak 16 tahun ke atas sahaja Film animasi ini memakan kos sebanyak 200 juta USD Dan menggunakan pelakon terkenal seperti Chris Evans sebagai suara Lightyear Walaupun begitu ia kurang mendapat sambutan Dan dilaporkan selama ia ditayangkan di pawagam Lightyear hanya mampu mengaut keuntungan sebanyak 150 juta USD sahaja Sayang sekali, karakter Buzz Lightyear ialah sebuah karakter yang ikonik Kini telah dicemarkan oleh agenda LGBTQ Disney 4. Prince of Egypt Lakaran watak yang menyinggung agama Ini ialah sebuah film animasi terbitan DreamWorks Studios Sebuah film animasi muzikal yang ditayangkan pada tahun 1998 Menceritakan kisah Nabi Musa AS Memimpin kaum Bani Israel Semasa zaman pemerintahan Firaun Mesir yang zalim Kisah ini diambil dari Book of Exodus Ataupun Kitab Taurat Bukan sahaja wajah Nabi Musa yang dilakar sesuka hati Tapi Tuhan juga dipaparkan di dalam bentuk cahaya Yang berwarna putih dengan suara seorang lelaki Ada juga babak memaparkan Nabi Musa AS Yang memakai barangan kemas Tidak berbaju Hanya memakai shandit Iaitu sejenis kain singkat yang dipakai Golongan berada Mesir pada zaman dahulu Di saat ini Mungkin anda sudah boleh agak Kenapa film ini diharamkan Ia diharamkan disebabkan oleh watak animasi Yang secara terang-terangan Memaparkan wajah dan perwatakan Nabi Musa Dan juga Tuhan Ini secara terang-terangan Melanggar hukum agama Islam Yang melarang wajah Nabi Daripada dilakarkan dan digambarkan Ini supaya tiada pemujaan Terhadap penampakan golongan Nabi dan Tuhan Yang boleh menjerumus kepada perbuatan syirik dan kurafat Selain daripada itu Banyak fakta agama yang diubah oleh DreamWorks Studios Yang boleh menyesatkan minda mereka yang menonton Khususnya golongan kanak-kanak Film ini disifatkan menyinggung penganut agama Islam Membuatkan ia diharamkan di kebanyakan negara Islam di seluruh dunia Termasuklah Malaysia dan Indonesia Tiga, Abominable Propaganda yang boleh mencetuskan perang Oh yang ini Ini saya kemarin nonton di Netflix loh guys Sebuah lagi film animasi DreamWorks Studios Diharamkan bukan sebab elemen agama Tetapi diharamkan sebab ia menyampaikan fakta Dan propaganda yang kontroversi Tentang politik dunia Abominable ditayangkan pada tahun 2019 Menceritakan kisah tentang seorang budak perempuan yang bernama Yi Tinggal di Shanghai Ada satu ketika Seekor makhluk mitos Yeti Bernama Everest tersesat di atas bumbung rumah Yi Pada asalnya merasa takut Tapi lama-kelamaan Mereka menjadi rakan baik Yi dan rakan-rakannya iaitu Jin dan Peng Berjanji untuk membantu Everest pulang ke rumahnya Tapi pada masa yang sama mereka harus melindungi Everest Sebab ada seorang lelaki berada Yang mahu menangkap dia Sekali pandang nampak seperti sebuah film animasi Kanak-kanak yang biasa Tapi ia menjadi kontroversi di kalangan negara di Asia Tenggara Bila ada satu babak memaparkan peta wilayah negara China Sehingga ke seluruh lautan China Selatan Ini ialah kawasan yang dikenali sebagai Nine Dash Line Untuk bertahun-tahun lamanya Kawasan ini diakui oleh China sebagai milik mereka Tapi pengakuan ini ditentang sekeras-kerasnya oleh negara Asia Tenggara Yang juga memiliki wilayah di situ Seperti Malaysia, Vietnam dan Filipina Malah ketegangan ini semakin menjadi-jadi Bila China membina pulau buatan di tengah-tengah laut China Selatan Dan mendirikan pangkalan tentera Dengan memaparkan babak ini Ia seperti mengiakan pengakuan dan tuntutan China Terhadap kawasan tersebut Menjadi sebab utama kenapa katun animasi ini diharamkan di Malaysia Dua, Barney Great Adventure Oh Barney Kenapa gak boleh ya? Saya penasaran guys Barney is a dinosaur from our imagination And when he saw he's what we call a dinosaur sensation Barney Great Adventure Watak dinosaur ungu ini popular di kalangan kanak-kanak 90-an Ada yang takut dengan senyuman dan rupa bentuk dinosaur ungu ini Ada yang suka dengan nyanyian dan mesej yang disampaikan Untuk beberapa ketika Siri Barney and Friends ditayangkan di TV 1 dan TV 2 Yang kemudian menjadi kegemaran ramai Tapi pada tahun 1998 Film animasi yang bertajuk Barney Great Adventure diharamkan Punca kenapa ia diharamkan Tidak pula dinyatakan secara rasmi Yang ada hanyalah spekulasi Kononnya Barney yang mengajak kanak-kanak untuk keluar dari rumah Mengikut orang yang tidak dikenali dan bermain di luar Adalah satu tabiat buruk Tambahan lagi Pada waktu itu Kes penculikan kanak-kanak semakin berleluasa Tersebarnya kisah Kanak-kanak yang diculik Dan organ mereka diambil Ini sebuah berita yang membimbangkan orang ramai Ada juga spekulasi menyatakan Yang Barney mempunyai banyak elemen fantasi Yang merbahaya untuk minda kanak-kanak Adakah pengharaman ini disebabkan oleh sentimen perfilman Malaysia Sekitar lewat 1990-an dahulu Adakah anda tahu Kenapa film animasi Barney ini diharamkan Kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah 1. Beauty and the Beast Film seterusnya bukan film animasi Tetapi ia diadaptasi dari film animasi Disney Yaitu Beauty and the Beast Ia tidaklah diharamkan Tetapi ia hampir diharamkan Disebabkan mempunyai watak LGBTQ Beauty and the Beast yang ditayangkan pada tahun 2017 Menceritakan kisah seorang wanita yang bernama Bella Jatuh cinta dengan seorang putera yang sombong dan angkuh Putera ini tidak nampak seperti manusia biasa Tetapi dia mempunyai rupa raksasa yang hodoh Bertanduk seperti kerbau Ini disebabkan dia telah disumpah Menyerupai seekor raksasa Hanya dengan menemui cinta sejati yaitu Bella Barulah sumpahan ini dapat dibatalkan Film ini walaupun ditayangkan Ia diselubungi dengan kontroversi Bila ramai yang mengecam watak seorang lelaki LGBTQ Malah ia diharamkan di Kuwait dan di Al-Azhar Ia itu salah sebuah negeri di Amerika Syarikat Apa tidaknya penerbit Beauty and the Beast Memang senaja meletakkan watak LGBTQ Untuk memberikan tribute kepada Howard Ashman Penulis lagu asal Beauty and the Beast Yang secara terang-terangan mengaku sebagai LGBTQ Ini ialah cubaan pertama Disney Di dalam memperkenalkan agenda LGBTQ Di dalam film mereka Sebelum agenda ini disebarkan secara menggila Melalui film animasi mereka yang lain Itulah kisah sebuah film yang hampir diharamkan Iaitu Beauty and the Beast Terima kasih kerana menonton Itu adalah perkongsian kita pada hari ini Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri Dan mungkin anda tahu lagi Film animasi lain yang diharamkan di Malaysia Bolehlah tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah Kalau anda suka dengan video ini pastikan anda like dan share Pastikan anda subscribe, like kami di social media Sejumpa anda di episode yang selanjutnya Gupi-gupi go menarik setiap hari Oke guys sudah selesai videonya So itulah tadi 5 kartun yang diharamkan di Malaysia Dan kenapa Jawabannya sudah ada guys Karena banyak misi-misi terselubung disana Termasuk LGBT Dan juga ya Soal agama juga ya Film Nabi Musa itu Dan Firaun seperti itu juga Dan hal ini memang sangat-sangat benar Jika memang diharamkan seperti itu Karena takut merubah istilahnya Ataupun masuk kepada penyelewengan akidah Seperti itu Kepada anak-anak kita Sama halnya ketika istilahnya Film tadi itu yang Barney dan lain sebagainya juga Kadang kita tuh mikir ya Ya memang kayak gitu Kehidupan di masyarakat seperti itu kan Tapi penjelasannya dari istilahnya Dilarangnya itu Apa karena itu Atau karena istilahnya takut tersaingi Seperti itu dengan film-film yang ada di masa itu Oke disini kita akan Membaca komentar-komentar guys Jadi Barney and Farine Memang best gila Tengok masa zaman kanak-kanak dulu Balik daripada Farduine Pukul 5 buka Barney Ada lagi best-best Tapi ditayangkan pada waktu pagi Dragon Ball Ya bener sih Biasanya kalau hari minggu pagi Saya biasanya nonton itu Dragon Ball Terus banyak lagi Doraemon Banyak banget sih Terus ninja Hattori Dan lain sebagainya Dan juga ninja kura-kura Juga ada gitu kan Dan ya seperti itulah guys Adik saya suka tengok kartun Apu Mi Naiple Best juga lah Jalan cerita dia Tapi tak tahu pula Dia diharamkan di kak Malaysia Oke Ada sebab kenapa diharamkan Dan sebagai rakyat Malaysia Terutama Islam Harus paham dan mindah Terbuka Jangan sebab terlalu Nak tengok movie Atau pemikiran terlalu sempit Atau terlalu terbuka Tanpa batas Sudah seperti liberal Nak marah-marah Pertikai kenapa diharamkan Dan hadir dengan hujah sendiri So Sad Sebab Hanya perkata kecil Dari barat Sampai maki-maki Betul lah guys Kalau memang tidak boleh ditengok Yaudah gak boleh ditengok Sama halnya kita Kepada anak-anak kita Yang tidak boleh ditengok yang mana Yang boleh ditengok yang mana Itu sesuai daripada kita Sama halnya dengan pemerintahan Pemerintahan itu juga mengontrol semuanya Agar supaya istilahnya Oh yang ini baik Yang ini tidak baik Seperti itu Semata-mata hanya untuk kebaikan kita semua So apapun Kalau kita menonton film Ambil yang baik Kalau yang buruk jangan diikuti Yang baik kita ikuti Seperti itu guys Dan apabila dalam film itu Istilahnya mengajarkan ketidakbaikan Otomatis kita juga menyarankan Kepada teman-teman kita Untuk jangan menontonnya Seperti itu Tapi kalau berkenaan dengan sejarah Berkenaan dengan istilahnya Sebuah hal yang kebaikan Kisah-kisah daripada orang-orang Zaman dahulu Kisah penjajahan Dan lain sebagainya Ataupun kisah-kisah Yang membuat kita itu Semangat dalam menjalani hidup Semangat untuk bekerja Semangat untuk berjuang Semangat untuk beribadah Maka kita kena share Kepada teman-teman kita Seperti itu Oke terima kasih banyak Buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pak Min Untudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax